Intro Penerima bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial melalui PT.Pos Indonesia di Manokwari sudah mencapai 52 persen dari jumlah 875 keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial tunai atau BST dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang merupakan program dari Kementerian Sosial kini terus disalurkan kepada masyarakat Manokwari sejak tanggal 26 Juli lalu hingga kini. Kepala Kantor PT.Pos Indonesia Cabang Manokwari, Deddy Siaan mengatakan penyaluran bantuan sosial tunai atau BST dialokasikan kepada 875 keluarga penerima manfaat dan baru terrealisasi sebesar 52 persen dan menyisakan 48 persen keluarga penerima manfaat belum menerima haknya. PT.Pos Indonesia Cabang Manokwari terus berupaya untuk menyalurkan bantuan sosial tunai tersebut melalui kantor pos terdekat ataupun melalui media sosial dengan mencantumkan nama penerima BST. Jaluran BST Kabupaten Manokwari sendiri alokasi 875 KPM baru terrealisasi sekitar 52 persen dalam artian masih ada sekitar 48 persen penerima BST yang belum mendapatkan haknya. Kami sudah melakukan beberapa cara yaitu melalui pendamping dan melalui media sosial untuk upload share nama-nama sisa yang belum mengambil BST supaya jika penerima ada melihat nama atau keluarganya yang bersangkutan ada di media sosial bisa langsung bisa di sharekan di kantor pos walaupun tidak memiliki undangan. Ditambahkannya lagi program yang sedang berjalan di samping BST yaitu BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai yang sudah berlangsung sejak tanggal 28 hingga 31 Juli lalu. Bantuan Pangan Non-Tunai ini sudah terrealisasi kepada keluarga penerima manfaat sebesar 40 persen atau 2.300 penerima dari total data penerima sebanyak 6.116 orang. Untuk program yang tanggal 28 itu yaitu yang dulunya BPNT ya. Kalau bantuan BPNT yang dulunya dari perbankan sekarang dialihkan oleh kantor pos kita start di tanggal 28 baru realisasi sampai 31 Juli itu sekitar 40 persen yaitu baru realisasi sekitar 2.300 sekian untuk penerima BSP. Hari ini secara paralel kantor pos Masni, kantor pos Prafi, Warmare akan tetap melakukan pembayaran BSP tersebut untuk menjangkau masyarakat-masyarakat yang ada di deskripsi terbang Warmare, Prafi, Masin, dan CDI. Keluarga penerima manfaat BST dan BPNT diketahui mendapat dana sebesar 1.200.000 rupiah untuk waktu 6 bulan sejak Maret hingga September mendatang. Jadi optimis penyaluran BST dan BPNT ini akan terrealisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Gemeling Bangun mengabarkan.